Sahabat Indoindex, sering kita lihat sepanduk poster dan iklan yang punyinya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Benarkah kita yang bertanah, tumpah darah, dan berbangsa Indonesia ini berbahasa satu bahasa Indonesia? Jelas tidak, dan karenanya ungkapan yang menyebutkan berbahasa satu bahasa Indonesia, itu salah. Mengapa? Yuk kita baca kembali bunyi sumpah pemuda yang diucapkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang silam. Satu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, itu jelas beda dari berbahasa satu bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia berarti mengakui ada sekian banyak bahasa yang hidup dan berkembang di tanah air ini. Namun, dari sekian banyak bahasa, bahasa Indonesia lah yang dipilih sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lah bukan bahasa yang lainnya. Yang dipilih untuk kepentingan mempersatukan keanekaragaman berbahasa itu. Sahabat Indoindex, Frasa berbahasa satu bahasa Indonesia, Itu berarti menafikan keberadaan bahasa-bahasa yang telah berapat-apat tumbuh, hidup, dan berkembang di tanah nusantara ini. Padahal, di seantero tanah air, Warga bangsa ini memiliki tidak kurang dari sembilan ratus bahasa daerah. Bahasa-bahasa itu hingga kini masih menjadi sarana komunikasi dalam pertuturan sehari-hari. Nah, karena itu, Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, Itu berarti menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sekaligus tali pengikat yang menautkan antar-suku di Indonesia. Sementara itu, Dalam pergaulan sehari-hari, Saudara-saudara kita, orang-orang Madura, Tetaplah berbahasa Madura di antara mereka. Orang-orang Bukis, Tetaplah berbahasa Bukis, Dan orang-orang Sunda, Tetaplah berbahasa Sunda. Nah, pertanyaannya, Dari mana sih, Asal-muasal kesalahan ini? Sahabat Indoindex, Mungkin sekali karena lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa, Ciptaan Elmanik, Pada tahun 1947 itu. Pada bagian awal syairnya itu berbunyi, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita. Saat diciptakan, Di tengah-tengah kegandrungan untuk mengikatkan diri dalam persatuan Indonesia, Lagu itu sungguh mewakili jamannya. Namun gini, Spirit itu tentu saja harus tetap kita biara. Tapi, Kata demi kata, Rasanya tepat, Untuk kembali kita cermati, Agar kemudian tidak berdampak buruk. Yakni, Pada peminggiran terhadap Bahasa-bahasa daerah Di Republik ini. Sahabat Indoindex, Jika demikian, Benarkah jargon yang berbunyi, Tamakan bahasa Indonesia, Pelihara bahasa daerah, Dan kuasai bahasa asing. Kita bahas saja pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih telah menonton